Di awal masa pemerintahannya, sekitar tahun 2015, Presiden Jokowi Dodo mengungkap sedikitnya ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan namun tidak punya sertifikat tanah. Padahal di tahun itu terdapat 126 juta bidang tanah milik masyarakat. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya 46 juta masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah. Hal ini disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Gerobokan, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari 2024. Setelah saya cek ternyata harusnya seluruh tanah air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat. Harusnya. Tetapi BPN setiap tahun hanya mampu membuat sertifikat 500 ribu. 2015 yang pegang sertifikat baru 46 juta. Berarti sisanya 80 juta belum pegang sertifikat. Jokowi. 80 juta belum pegang sertifikat. Kalau sengketa di mana-mana yang memper. Imbasnya terjadi sengketa lahan di mana-mana, baik dengan tetangga, antar saudara, perusahaan maupun dengan pemerintah. Mantan wali kota Solo itu pun tak memungkiri banyak menerima keluhan soal tanah pada tahun 2015 lalu. Usai menerima keluhan itu, ia bertanya kepada Menteri ATR BPN berapa banyak sertifikat tanah yang dikeluarkan setiap tahun. Sayangnya, pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500 ribu sertifikat per tahun. Jokowi lantas meminta kepada Menteri ATR BPN untuk mempercepat pembuatan sertifikat. Tercatat, hingga akhir 2023 sudah ada 110 juta sertifikat yang akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton!